Lama setelah Feng Wuchen pergi, Wu Feng, Jian Chou dan yang lainnya masih dipenuhi rasa terkejut dan takut. Kemunculan Komandan Xing An sudah cukup mengejutkan mereka. Bagaimanapun, dia adalah Komandan Dunia Jiwa Abadi. Bahkan Kuil Sin Ra harus menundukkan kepala. Sekarang, Feng Wuchen berkata bahwa dia mengenal Pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen adalah penguasa seluruh wilayah abadi kuno, termasuk wilayah abadi timur, barat, selatan, dan utara. Pelindung Tianhen juga merupakan kaisar abadi kuno yang terkuat. Feng Wuchen, seorang kultifator suan abadi, ternyata mengetahui keberadaan yang begitu mengerikan. Bagi mereka, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Jian Chou menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Tuan Pavilion terlalu menakutkan. Sepertinya dia benar-benar tidak akan berbohong kepadaku. Ye Hongyun, tiga tahun kemudian, aku sendiri akan mengalahkanmu dan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Bahkan jika Feng Wuchen hanya mengenal Pelindung Tianhen, tetua ini tidak percaya bahwa dia tidak memiliki identitas. Feng Wuchen hanyalah seorang kultifator alam umum abadi kuno, tetapi dia mampu memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Dia jelas bukan orang biasa. Duan Chengan berkata dengan kaget. Memikirkan reinkarnasi penentang surga, Duan Chengan merasakan ketakutan yang kuat. Benar sekali, tetua ini juga tidak mempercayainya. Lei Gao Han menganggup ketakutan. Jian Chou, mengapa kamu kembali dengan Feng Wuchen? Apa yang terjadi dengan restoran Feng? Di mana Anda mendapatkan artefak kuno abadi kelas 5? Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki artefak abadi kuno kelas 5, kau tidak sebanding dengan Yang Yue San. Alasan mengapa Istana Pedang Penguasa Agung bergerak bukan hanya karena restoran Feng dan artefak abadi kuno kelas 5. Wu Feng bertanya lagi, dia sangat memahami kekuatan Jian Chou. Mendengar ini, Jian Chou tersenyum pahit, Ketua Balai, penguasa pavilion restoran Feng adalah Feng Wuchen. Dia berjanji padaku bahwa aku akan melampaui Ye Hong Yun dalam waktu 3 tahun, itulah sebabnya dia mengizinkanku bergabung. Dialah yang memberiku artefak abadi kuno kelas 5 dan bahkan mengajariku teknik kultifasi dan teknik abadi yang mengerikan. Itulah sebabnya aku mampu mengalahkan Yang Yue San dengan satu pedang. Karena keadaan sudah seperti ini, Jian Chou tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Apa, tuan pavilion restoran Feng adalah Feng Wuchen? Delapan atribut itu disempurnakan olehnya. Lei Gao Han bertanya dengan kaget. Benar sekali, tapi itu hanya demi mendapatkan batu Yuan Roh, sahut Jian Chou. Jika tebakan tetua ini benar, dia seharusnya bisa menciptakan benda delapan elemen yang bahkan lebih kuat. Feng Wuchen pasti lebih mengerikan dari yang kita bayangkan, tebak Duan Cheng, An. Melampaui Ye Hong Yun dalam tiga tahun. Apakah itu mungkin? Itulah alam kaisar abadi kuno. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, aku hanya berada di alam kaisar abadi kuno. Wu Feng bertanya dengan heran. Dia tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya meningkatkan basis kultifasi seseorang. Bahkan bagi para jenius, keinginan untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno sangatlah sulit. Tuan Istana, aku yakin dia tidak akan berbohong padaku. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku artefak abadi kuno kelas lima dan teknik kultifasi yang begitu kuat. Jian Chou sama sekali tidak meragukan Feng Wuchen. Duan Cheng, An menganggup, jika memang begitu, itu yang terbaik. Pada saat itu, Aula Kerajaan Mistik kita juga akan dapat bergabung dengan jajaran kaisar abadi kuno. Jian Chou, kau harus bekerja keras dalam kultifasimu. Penatua Agung, jangan khawatir. Murid ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Jian Chou tersenyum. Jian Chou, seni abadi macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Wu Feng bertanya lagi, merasa sangat penasaran. Kepala Istana, Tetua, biar aku yang menunjukkannya padamu. Jian Chou tersenyum. Kota Windfire. Feng Wuchen kembali ke restoran Winduin. Sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh tujuh pria kekar. Kalian lagi, kalian masih belum menyerah. Melihat tujuh wajah yang dikenalnya, Feng Wuchen tersenyum. Dasar bocah nakal, ini semua salahmu. Kedua wanita cantik itu tidak pernah meninggalkan restoran Winduin. Pria kekar terkemuka itu menatap Feng Wuchen dengan tajam, seolah-olah dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Jun, dasar bocah busuk, aku tidak menyangka kau berani kembali. Pria banci itu berteriak marah sambil memegangi pinggangnya. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis, jika mereka pergi, bukankah mereka akan tertangkap oleh kalian? Hanya orang bodoh yang akan pergi. Wanita-wanita cantik seperti itu, jika kalian menghancurkan mereka, bagaimana mereka akan hidup? Anda, pria kekar yang memimpin itu meledak dengan amarah. Wajahnya ganas, dan kekuatan yang mengerikan meletus saat dia berteriak. Aku akan menghancurkan kepalamu. Ini adalah restoran Winduin. Apakah kalian ingin mati? Kalian beruntung terakhir kali, tapi saya khawatir kalian tidak akan seberuntung itu kali ini. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya. Kau, wajah lelaki kekar itu berkedut hebat. Kekuatannya terkumpul di tinjunya, tetapi dia tidak berani menyerang. Bagaimana kalau begini? Kalau kalian bersedia tinggal di restoran Winduin dan membantu, aku bisa membantu kalian bicara. Kalian bisa tinggal di restoran Winduin dan mendapatkan banyak batu asal roh, tetapi kalian tidak boleh melakukan hal-hal buruk lagi. Bagaimana? Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak heran guru tidak melakukan apapun kepada mereka. Jadi dia ingin mereka menjaga restoran Winduin. Suara Dragon Senjian terdengar. Jiwa naga butuh waktu untuk berkultivasi. Bagaimana mungkin kita membuang waktu di restoran angin? Feng Wuchen tersenyum. Kakak, itu ide yang bagus. Kami hanya kekurangan batu asal roh untuk kultivasi. Seorang pria berkata dengan cepat, tampak sangat bersemangat. Itu benar, itu benar. Kami hanya punya sedikit batu asal roh. Jika kami tidak mampu membeli ramuan obat dan pil, kami tidak bisa berkultivasi sama sekali. Kami tidak bisa meningkatkan kultivasi kami sama sekali. Pria kekar lainnya berkata, matanya bersinar. Pemimpin itu menatap Feng Wuchen dan bertanya, Bocah Bau, apa kau serius? Tentu saja, aku kenal pemilik toko itu. Ikuti aku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pemimpinnya adalah Raja Abadi Kuno Bintang II. Dia tidak lemah dan cocok untuk menjaga restoran angin. Sebagai anggota Dragon Soul, Jian Chou dan yang lainnya butuh waktu untuk berkultivasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk sering menjaga restoran Winduin. Ketujuh pria kekar ini tepat. Jika dia memberi mereka beberapa sumber daya kultivasi, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Ketika saatnya tiba, itu akan lebih dari cukup untuk menjaga restoran Winduin. Feng Wuchen memimpin ketujuh orang itu ke dalam restoran dan menemukan penjaga tokomu. Setelah beberapa patah kata, ketujuh pria kekar itu tetap tinggal. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah warga restoran Winduin. Jika kalian melakukan hal buruk di masa mendatang dan melanggar peraturan restoran Winduin, kalian harus tahu konsekuensinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak atas bantuan saudara Feng. Ketujuh pria kekar itu mengepalkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan naik ke lantai tiga. Pemilik restoran, bawahanmu telah mengantar Nona Bing Wu dan Nona Jun, R. kembali. Suara hormat Ning Tian Cheng terdengar. Mengerti. Feng Wuchen menyampaikannya. Aku telah membuang banyak waktu. Sekarang saatnya untuk berkultivasi. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Setelah kembali ke kamarnya, Feng Wuchen segera memasuki cincin dewa. Feng Wuchen, setelah pengasingan ini, kamu seharusnya bisa menerobos ke alam Raja Abadi Kuno. Sosok kaisar hantu muncul entah dari mana. N. Waktu satu bulan sudah cukup. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Waktu satu bulan setara dengan lima bulan, Feng Wuchen benar-benar yakin bahwa ia dapat menerobos ke alam Raja Abadi Kuno. 2942 Setelah Istana Kerajaan Mistik mengambil alih Istana Pedang Penguasa Agung dan Istana Abadi Angin Ilahi, kekuatannya tidak meningkat banyak. Semua ahli terbunuh, murid-murid yang tersisa bahkan belum mencapai alam Raja Abadi Kuno. Namun, sumber daya kultivasi Istana Pedang Penguasa Agung dan Istana Abadi Angin Ilahi sangat melimpah, cukup bagi para pengikut Istana Penguasa Kegelapan untuk berkultivasi sepuasnya. Berita tentang dua kekuatan besar yang ditelan oleh Istana Kaisar Mistik menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari empat jam, seluruh dunia jiwa abadi terguncang. Apa yang sedang terjadi? Ku dengar Istana Abadi Angin Ilahi dan Istana Pedang Penguasa Agung bergabung untuk menghadapi Istana Penguasa Mistik. Dengan kekuatan Istana Penguasa Mistik, mustahil bagi mereka untuk melawan. Bagaimana mereka malah dianeksasi. Kekuatan Istana Kaisar Mistik sebanding dengan Istana Abadi Angin Ilahi. Mereka bahkan menelan Istana Pedang berdaulat tai. Bagaimana ini mungkin? Apakah Penguasa Istana Kekaisaran dan Penguasa Istana Angin Ilahi sudah mati? Bagaimana mungkin Istana Kaisar Mistik menjadi begitu kuat? Yang Yue San dikalahkan oleh Jian Chou dalam satu serangan dan menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi. Demi mengembalikan nama baik mereka, Istana Abadi Angin Ilahi sebenarnya ingin menyerang Istana Kekaisaran mendalam. Hebat! Sekarang mereka menderita kekalahan ganda. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Untuk sesaat, semua kekuatan utama dan banyak sekali kultifator di dunia jiwa abadi berdiskusi dengan kaget. Mistik Royal Palace tidak diragukan lagi telah menjadi tempat paling populer di dunia jiwa abadi. Pada saat yang sama, Jian Chou telah kembali ke restoran Feng di Kota Api Angin untuk melanjutkan usahanya memperkuat jiwa naga. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Berkat usaha Jian Chou dan Ning Tian Cheng, jiwa naga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekarang, ada hampir 40 raja abadi kuno dan hampir 100 raja abadi kuno. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan pasukan dewa abadi kuno. Tentu saja, ini juga karena lusinan mutiara surgawi yang dimurnikan Feng Wuchen, yang memungkinkan jiwa naga langsung memiliki lusinan penguasa abadi kuno. Setelah sebulan, basis kultifasi Jian Chou telah menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang 5. Kecepatan peningkatan kultifasinya membuat Jian Chou sangat bersemangat. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin butuh waktu satu tahun atau bahkan lebih lama untuk menembus level kultifasi bintang 1. Seperti yang diharapkan dari cincin luar angkasa 5 lapis, ini mengerikan. Terlalu kuat, Jian Chou sangat gembira. Sambil memperkuat jiwa naganya, dia juga berkultifasi pada saat yang sama. Dia masih punya cukup waktu untuk menerobos. Jian Chou begitu gembira hingga suatu sosok tiba-tiba terlintas dalam benaknya, Liu Siner. Besok adalah hari pernikahan mereka. Memikirkan sampai ke titik ini, kegembiraan Jian Chou langsung sirna, tergantikan oleh rasa sakit yang menyayat hati. Jian Chou mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jian Chou, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah melepaskannya? Liu Siner tidak layak untuk cintamu. Kamu tidak boleh memikirkannya. Dia sudah kotor. Jian Chou berkata dengan marah dalam hatinya. Matanya merah. Dengan paksa menekan amarah di hatinya, Jian Chou perlahan-lahan menjadi tenang. Liu Siner telah bersama Ye Hongyun begitu lama, dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kakak Jian Chou, menurutmu dari mana penguasa menara mendapatkan manik-manik surgawi yang menantang surga ini? Apakah manik-manik itu disempurnakan oleh penguasa menara? Harta karun apakah itu? Ning Tian Cheng berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar-benar meningkatkan kultifasi Raja Abadi Kuno beberapa bintang. Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku juga belum pernah mendengarnya sebelumnya di dunia Abadi Kuno. Bagaimanapun, itu sangat mengerikan. Jian Chou menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan wajahnya agak jelek untuk dilihat. Jelas, pernikahan Ye Hong Yun dan Liu Siner semakin dekat, menyebabkan Jian Chou menjadi agak terburu nafsu. Entah kapan akan ada mutiara ilahi yang menentang surga yang cocok untuk kita kultifasi. Mutiara itu dapat langsung meningkatkan kultifasi kita beberapa bintang. Dengan mutiara ilahi yang menentang surga yang begitu kuat, jiwa naga akan segera memiliki seratus Raja Abadi Kuno. Kata Ning Tian Cheng bersemangat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat dan penuh harap. Sumber daya kultifasi mereka saat ini sudah sangat bagus. Mereka memiliki sejumlah besar batu roh dan harta karun. Selain itu, itu adalah harta karun yang cocok untuk Dewa Abadi Kuno. Momo ngomong, kakak Jian Chou, apakah kamu masih akan menghadiri pernikahan besok? Ning Tian Cheng bertanya dengan hati-hati, sambil memperhatikan ekspresi Jian Chou. Iya, kenapa aku tidak pergi? Aku ingin Ye Hong Yun melihat hasil kultifasiku selama sebulan terakhir. Kata Jian Chou dengan marah, mengepalkan tinjunya lagi. Itu benar, biarkan dia melihat kecepatan kultifasi kakak Jian Chou. Mari kita lihat apakah dia takut. Ning Tian Cheng tertawa gembira. Dalam sebulan terakhir, Jian Chou telah berhasil naik dari Dewa Abadi Kuno Bintang 3 menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Bahkan para jenius papan atas pun tidak dapat mencapai kecepatan kultifasi yang mengerikan seperti itu. Kalau saja tidak perlu memperluas jiwa naga di tengah jalan, kultifasi Jian Chou mungkin sudah menembus ke tingkat Dewa Abadi Kuno Bintang 6. Ini juga berkat bantuan kuil sinra, yang terus-menerus mengirimkan sejumlah besar harta dan tanaman obat. Jiwa naga sama sekali tidak kekurangan sumber daya kultifasi. Yang kurang hanya manik ilahi yang menentang surga yang sangat kuat. Sayang sekali Feng Wuchen belum berhasil menembus alam Raja Abadi Kuno. Kalau tidak, dengan bantuan leluhur jiwa, dia bisa memurnikan manik-manik surgawi yang menentang surga untuk alam Dewa Abadi Kuno. Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Lumayan, kultifasimu telah menembus level berikutnya. Tawa samar Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Kultifasinya telah menembus ke alam Raja Abadi Kuno Bintang 1. Tuan rumah, Jian Chou dan Ning Tian Cheng segera menyapa dengan hormat. Setelah kejadian di Istana Kaisar Mistik, Jian Chou bahkan lebih menghormati Feng Wuchen. Semua ini berkat Tuan rumah. Jian Chou menjawab dengan hormat. Bagaimana kabar jiwa naga? Tanya Feng Wuchen. Ning Tian Cheng menjawab dengan hormat, melapor kepada kepala keluarga, jiwa naga sudah memiliki puluhan Dewa Abadi Kuno dan hampir seratus Raja Abadi Kuno. Hanya saja sangat sulit untuk merekrut Kaisar Abadi Kuno. Kalau tidak, jiwa naga kita juga akan mampu menjadi kekuatan Kaisar Abadi Kuno. N. Kecepatan pertumbuhannya tidak buruk. Namun, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Kaisar Abadi Kuno tidak akan tunduk pada yang lemah. Tidak perlu terlalu khawatir. Feng Wuchen mengangguk. Melihat Jian Chou, Feng Wuchen bertanya, kulitmu tidak terlihat begitu bagus. Apakah kamu masih tidak berencana untuk berangkat? Rumah Abadi Penerangan Surgawi tidak berada di dunia jiwa abadi. Bawahan ini berencana untuk kembali ke Istana Kaisar Mistik. Jian Chou menjawab dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum. Pernikahan Ye Hongyun dan Liu Siner mungkin hanya untuk mempermalukanmu. Dia tidak akan mempersulitmu. Namun, dia seharusnya sangat terkejut bahwa kultifasimu meningkat begitu cepat. Kepala keluarga, apakah ada manik-manik dewa yang menentang surga yang cocok untuk kita kultifasikan? Ning Tian Cheng buru-buru bertanya. Belum, tapi akan segera. Feng Wuchen tersenyum tipis. Alam kultifasinya juga akan segera menembus alam Raja Abadi Kuno. Bagus sekali. Ning Tian Cheng sangat gembira. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya dan segera mendapatkan kembali sikap hormatnya. Kepala keluarga, orang-orang yang meninggal sebelumnya pasti berasal dari Istana Abadi Refleksi Surga. Ye Hongyun pasti tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada kabar. Setelah pernikahannya, dia pasti akan mengirim lebih banyak orang ke sana, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Menurutmu apa yang bisa dia lakukan padaku? Jian Chou mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika pelindung Tian Hen tidak membantu, Komandan Xing An mungkin tidak akan berani ikut campur. Ye Hongyun kejam dan konsekuensi dari membuatnya marah sangat mengerikan. 2943. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak khawatir sama sekali. Belum lagi Feng Wuchen merupakan seorang ahli kaisar agung kuno yang memiliki pagoda reinkarnasi, dan belum lagi pagoda reinkarnasi akan melindungi nyawanya, tubuh alam kehidupan abadi Feng Wuchen sendiri tidak dapat dibunuh. Feng Wuchen tidak perlu khawatir sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Kepala Ola telah mengirim pesan, dan aku siap untuk dipermalukan, kata Jian Chou dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Melihat Feng Wuchen tidak menganggapnya serius, Jian Chou merasa lega. Setidaknya dia percaya bahwa Feng Wuchen punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia khawatir, dengan kekuatan Jian Chou, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Apakah kakak Jian Chou benar-benar bisa mengatasinya? Itulah kekasihnya yang menikahi pria lain. Penghinaan Ye Hongyun mungkin membuat kakak Jian Chou wajah Ning Tian Cheng penuh dengan kekhawatiran. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Tidak apa-apa, ini akan sangat membantu pertumbuhannya. Selama dia bisa bertahan, prestasinya di masa depan pasti akan mengerikan. Jika Jian Chou tidak bisa bertahan, tidak ada yang bisa membantunya. Tapi aku percaya pada Jian Chou, Feng Wuchen tersenyum tipis. Tower Master, apakah kakak Jian Chou benar-benar akan baik-baik saja? Ye Hongyun kejam dan tak kenal ampun. Banyak orang yang menyinggung perasaannya berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas. Tidak perlu. Jian Chou tidak akan mati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen dapat menghidupkan kembali siapapun yang diinginkannya. Tidak peduli berapa kali mereka mati, mereka dapat dibangkitkan. Melawan reinkarnasi surga yang mendominasi dan berkuasa. Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Ning Tian Cheng. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Ning Tian Cheng. Tuan Menara, ini, mata Ning Tian Cheng membelalak karena terkejut. Metode kultivasi yang kuat dan metode abadi, termasuk gerakan ajaib yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan tempur Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Master Menara. Ning Tian Cheng sangat gembira. Ya Tuhan, sungguh metode kultivasi dan metode abadi yang hebat. Ini adalah metode abadi kuno yang terbaik. Kekuatan metode kultivasi dan metode abadi dalam benaknya benar-benar di luar imajinasi Ning Tian Cheng. Feng Wuchen tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya kemasan masuk di antara kedua alis Ning Tian Cheng. Ini adalah teknik dan mantra yang cocok untuk semua anggota Jiwa Naga untuk dikultivasikan. Teknik ini disebut Primeval Codex. Ada juga teknik gerakan, Phantom Shadow, yang akan diberikan kepada Jiwa Naga. Di masa depan, itu akan menjadi teknik gerakan eksklusif Jiwa Naga. Itu akan cukup untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan bertarung Anda. Feng Wuchen melanjutkan, Jiwa Naga secara bertahap telah tumbuh lebih kuat. Orang-orang dengan Jiwa Naga akan disebut Yang Mulia Jiwa Naga mulai sekarang. Ya, Tuan Menara, Ning Tian Cheng berkata dengan hormat sambil menunjukkan ekspresi gembira. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang mendekat. Ia berkata, Yang Mulia Jiwa Naga akan menggunakan pedang di masa depan. Di antara metode abadi yang kuwariskan kepadamu, ada seni pedang tingkat atas. Ada pedang abadi kuno kelas 5 di dalam cincin penyimpanan. Berikan kepada Yang Mulia Jiwa Naga. Metode kultivasi, metode abadi, dan senjata abadi kuno akan cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mengalahkan para kultivator yang 2 atau 3 bintang di atasmu. Apa, itu semua adalah senjata abadi kuno tingkat 5. Mengalahkan kultivator yang 2 atau 3 bintang di atasmu. Mata Ning Tian Cheng membelalak kaget. Jian Chou mampu mengalahkan Yang Yue San karena ini. Sekarang kalian semua adalah anggota Jiwa Naga, kalian juga dapat memilikinya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Itu hebat. Terima kasih, Master Menara. Ning Tian Cheng menjadi semakin bersemangat dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Feng Wuchen berpikir sejenak dan berkata, pakaian dari Dragon Soul Venerable semuanya berwarna hitam. Akan terlihat lebih misterius. Akan ada kata, Naga, di dada. Aku serahkan padamu untuk mempersiapkannya. Tidak ada Dewa Naga di dunia abadi kuno. Feng Wuchen juga ingin menggunakan keberadaan Jiwa Naga untuk memberitahu semua orang di dunia abadi kuno tentang keberadaan Dewa Naga. Ya, Tuan Menara, kata Ning Tian Cheng dengan hormat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, tindakan Yang Mulia Jiwa Naga pasti misterius. Jangkauan aktivitas Jiwa Naga saat ini untuk sementara akan berada di dunia Jiwa Abadi. Ketika ia menjadi lebih kuat, pengaruhnya akan meluas. Baiklah, tidak ada yang lain. Kembalilah dan berkultifasilah. Selama kurun waktu ini, kembangkan metode kultifasi dan metode abadi Anda. Meningkatkan kekuatan bertarung Anda adalah yang terpenting. Setelah itu, teruslah memperkuat Jiwa Naga. Setiap orang yang bergabung dengan Jiwa Naga akan dapat memperoleh senjata abadi kuno yang kuat dan metode kultifasi. Senjata abadi kuno kelas 5, Kaisar Abadi Kuno seharusnya tidak dapat menahan godaan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Menara, lima hari lagi, bawahan ini akan segera merekrut ahli Kaisar Abadi Kuno. Ning Tian Cheng berkata dengan hormat dan segera pergi. Di dunia abadi kuno, senjata abadi kuno kelas 5 sangat langka dan berharga. Sangat sulit untuk meminta senjata abadi kuno kelas 5. Bahkan seorang alkemis alam raja abadi kuno akan merasa sulit untuk menempa senjata abadi kuno kelas 5. Bahkan seorang alkemis alam Kaisar Abadi Kuno tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah memalsukannya. Keberadaan senjata abadi kuno kelas 5 amat menggoda bagi para Kaisar Abadi Kuno dan bahkan para Kaisar Abadi Kuno. Setelah Ning Tian Cheng pergi, Feng Wuchen pergi mencari penjaga tokomu. Sudah saatnya pula restoran Win membuka cabang. Penggabungan Istana Pedang Berdaulat Tai dan Istana Abadi Angin Dewa telah menyebabkan semua kekuatan utama di dunia jiwa abadi berspekulasi bahwa ada ahli yang sangat kuat di balik Istana Kaisar Kegelapan. Istana Kaisar Kegelapan berada di belakang restoran angin. Saat ini, tidak ada kekuatan atau kultifator di dunia jiwa abadi yang berani memprovokasi restoran angin. Dengan peluang besar seperti itu, Feng Wuchen tentu ingin membangun lebih banyak restoran angin. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang di jiwa naga, jumlah batu sumber roh yang dibutuhkan juga akan meningkat pesat. Hanya satu restoran angin saja akan sedikit sulit. Selain itu, di masa depan, jumlah orang di jiwa naga akan meningkat. Jumlah batu sumber roh yang dibutuhkan sudah jelas. Jangan khawatir, tuan rumah. Serahkan masalah ini padaku. Selama masih di dunia jiwa abadi, aku jamin tidak akan ada kekuatan yang berani bertindak kejam di restoran angin. Penjaga tokomu menyetujui saran Feng Wuchen tanpa ragu. Dengan penjaga tokomu yang bertanggung jawab, saya sangat yakin. Saya akan menyiapkan delapan atribut dalam jumlah besar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Oh benar, penjaga tokomu, jika masih ada orang yang ingin bergabung dengan restoran angin, penjaga tokomu dapat memutuskan sendiri. Namun, mereka harus setia. Bagaimanapun, kita masih membutuhkan orang untuk menjaga dan menangani beberapa hal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini adalah token yang telah aku sempurnakan. Berikan kepada setiap pemilik toko di Win Restoran. Token ini adalah harta karun spasial dan akan membantumu berkultivasi. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pemilik tokomu. Karena dia adalah pemilik toko restoran angin, dia tentu harus memiliki tingkat kultivasi tertentu. Siapa yang tahu jika delapan atribut itu akan menjadi lebih kuat di masa depan? Pada saat itu, itu pasti akan menarik lebih banyak kekuatan dan ahli. Akan ada banyak masalah. Harta karun spasial, mata penjaga tokomu hampir terbelalak saat mendengarnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun penjaga tokomu hanya berada di alam Raja Abadi Kuno, dia masih tahu tentang harta karun spasial. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Feng Wuchen benar-benar berkata bahwa setiap pemilik toko bisa mendapatkan satu. Berapa banyak harta karun spasial yang bisa dia dapatkan? Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Untuk setiap pemilik toko, beritahu mereka bahwa kepala rumah adalah Feng Wuchen. Jangan membocorkannya. Feng Wuchen memberi instruksi. Ya, tuan rumah, bawahanmu akan segera melakukannya dan membangun lebih banyak restoran angin sesegera mungkin. Setelah terkejut cukup lama, penjaga tokomu kembali sadar dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. 2944 Hari berikutnya Rumah Abadi Penerangan Surga Hari ini adalah hari pernikahan Ye Hong Yun dan Liu Sinir. Itu adalah peristiwa terpenting di alam peri selatan. Istana Mega itu dipenuhi suasana pesta. Selamat, tuan dari Heaven Illumination Immortal Mansion. Selamat kepada tuan muda Ye karena telah menikahi calon istrinya. Selamat, tuan dari Heaven Illumination Immortal Mansion. Selamat kepada tuan muda Ye karena telah menikahi calon istrinya. Para petinggi berbagai pasukan mengucapkan selamat kepadanya dan menghadiahinya berbagai macam harta. Heaven Illumination Immortal Mansion telah mengundang banyak kekuatan besar di alam peri selatan untuk menghadiri pernikahan Ye Hong Yun. Ye Hao Chang dan Ye Hong Yun menerima semua tokoh penting dari pasukan utama dengan sopan. Heaven Illumination Immortal Mansion ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Haha, selamat, Pak Tua Ye. Sebentar lagi kamu akan punya cucu. Terdengar tawar yang guru abadi King Ran, Ye Hao Chang sangat gembira saat mendengarnya. Dia tersenyum bahagia dan berkata, Selamat datang di Heaven Illumination Immortal Master. Selamat datang di Heaven Illumination Immortal Master. Para petinggi dari berbagai kekuatan membungkuk dengan hormat. Meskipun hari itu adalah hari pernikahan Heaven Illumination Immortal Mansion, mereka tetap harus bersujud kepada Heaven Illumination Immortal Master. Heaven Illumination Immortal Master adalah seorang master abadi kuno di alam peri selatan. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu tokoh teratas di seluruh alam abadi kuno. Dia memiliki status transcendent di alam peri selatan dan dikenal sebagai guru abadi kuno yang terkuat di alam peri selatan. Heaven Illumination Immortal Mansion mempunyai status transcendent di alam peri selatan dan semua kekuatan utama harus mewaspadainya karena Heaven Illumination Immortal Master. Yang paling penting, Ye Hong Yun adalah murid tidak resmi dari Heaven Illumination Immortal Master. Ye Hong Yun memiliki kekuasaan absolut di alam peri selatan. Ye Hao Chang dan yang lainnya memberi hormat kepada guru abadi penerangan surga. Bahkan seorang master abadi kuno ada di sini. Heaven Illumination Immortal Mansion benar-benar berpengaruh, kata Jian Chou dengan wajah muram. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ye Hong Yun adalah murid tidak resmi dari guru abadi penerangan surga. Bagaimana mungkin dia tidak datang ke pernikahan Ye Hong Yun? Kata Wu Feng dengan sungguh-sungguh. Jian Chou, apapun yang terjadi, kamu harus menanggungnya. Kamu hanya akan memiliki kesempatan untuk menginjak Hong Yun jika kamu masih hidup. Wajah Jian Chou masih muram, dan matanya dipenuhi kemarahan. Ye Hao Chang, Ye Hong Yun, dan para petinggi Heaven Illumination Immortal Abode secara pribadi menerima mereka dan mengatur jamuan makan mewah di alun-alun. Itu adalah kehormatan yang tak tertandingi. Namun, ada pengecualian. Wu Feng, tiga tetua, dan Jian Chou dari Istana Kerajaan Mistik telah masuk melalui pintu belakang. Mereka diatur untuk duduk di sudut alun-alun dan bahkan dijaga oleh para murid dari Heavenly Reflection Immortal Abode. Wu Feng dan yang lainnya tidak banyak bicara. Jika bukan karena surat undangan, mereka tidak akan datang. Di sisi lain, wajah Jian Chou sangat muram saat dia berusaha sekuat tenaga menahan amarah mengerikan di dalam hatinya. Penghinaan terhadap Ye Hong Yun telah dimulai saat Jian Chou tiba di Sky Illumination Immortal Abode. Semakin Jian Chou memikirkannya, semakin marah dia. Wajahnya berkedut hebat saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Ye Hong Yun, bajingan itu. Menghina saya adalah satu hal, tapi beraninya kamu mengabaikan ketua balai dan para tetua. Jian Chou, lupakan saja. Kita semua tahu motif Ye Hong Yun. Kita harus menanggungnya. Wu Feng menghela nafas, takut Jian Chou tidak bisa mengendalikan amarahnya. Duan Chengan berkata dengan acu tak acu, Jian Chou, semakin Ye Hong Yun mempermalukanmu, semakin kuat dirimu. Jika kamu ingin Ye Hong Yun menyesal, kamu harus menanggungnya dan bekerja keras untuk berkultivasi dengan Tuan Feng di masa depan. Kamu pasti akan dapat menginjak-injak Ye Hong Yun di bawah kakimu dalam tiga tahun. Aku tahu, aku tidak peduli jika Ye Hong Yun mempermalukanku, tapi aku telah melibatkan ketua balai dan ketiga tetua. Aku merasa tidak enak, Jian Chou menganggup dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Duan Chengan tersenyum tipis dan berkata, Jian Chou, tetua agung tahu bahwa kamu merasa tidak enak, tetapi ini juga merupakan semacam pertumbuhan bagimu. Kamu harus menghadapinya dan menanggungnya. Saya akan mengingat ajaran tetua agung. Jian Chou menganggup dengan hormat. Wu Feng melanjutkan, Anggap saja mereka tidak ada. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus mengendalikan emosimu. Meski begitu, Wu Feng dan yang lainnya agak marah. Namun, mereka hanya bisa menundukkan kepala karena kekuatan pihak lain. Siapa mereka? Mengapa mereka diatur untuk duduk di sudut? Mereka juga dijaga oleh murid-murid dari Tensou Immortal Abode. Mereka adalah dewa abadi kuno dan dewa abadi kuno. Dengan kekuatan yang lemah seperti itu, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Sudah cukup baik jika mereka bisa masuk. Mereka duduk di pojok. Kalau aku, aku pasti mati saja. Sungguh memalukan. Suara-suara mengejek terus terdengar. Wajah Jian Chou kembali muram. Bahkan wajah Wu Feng dan ketiga tetua lainnya sangat jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Murid-murid jenius dari kekuatan besar ini tidak bisa dianggap enteng. Pengantin pria dan wanita membungku. Teriakan keras terdengar dari aula utama. Para petinggi pasukan utama dan para tuan muda semuanya pergi menonton. Di aula utama, Ye Hao Chang, Nyonya Ye, dan yang lainnya tersenyum bahagia. Mereka akhirnya menikah. Sujud pada langit dan bumi. Tunduk pada orang tua. Saling membungku. Kirim mereka ke kamar pengantin. Serangkaian teriakan terdengar di telinga Jian Chou. Kemarahan dan kebencian di hatinya mendidih hebat, dan dia hampir meledak. Jian Chou berusaha keras menahan amarah di hatinya. Jian Chou, Wu Feng memarahi dengan suara rendah, apakah kau lupa apa yang baru saja kita katakan? Jian Chou, kamu harus bertahan. Lei Gao Han menasihati. Namun, pada saat ini, suara bahagia Ye Hong Yun terdengar. Saya sangat senang bahwa guru dan semua senior telah datang ke pesta pernikahan saya. Di sini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, murid tertua Istana Kaisar Kegelapan di dunia jiwa abadi, Jian Chou. Ye Hong Yun tersenyum gembira, melihat ke sudut alun-alun. Perkataan Ye Hong Yun membuat amarah Jian Chou meledak. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Jian Chou, Wu Feng memarahi dengan suara rendah lagi. Ye Hong Yun tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Jian Chou. Mata semua orang mengikuti tatapan Ye Hong Yun dan melihat Jian Chou dan yang lainnya di sudut. Wu Feng, ketiga tetua, dan Jian Chou langsung menjadi pusat perhatian. Jian Chou, terima kasih telah memberikan siner kepadaku. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat menikahi seorang istri yang cantik. Sebagai ucapan terima kasih, aku dapat memberikan apapun yang kau inginkan. Metode kultivasi yang kuat dan keterampilan abadi, ramuan, atau senjata abadi kuno yang kuat. Selama kau meminta, kau dapat memiliki semuanya. Ye Hong Yun tersenyum bahagia. Anak ini memberikan nona siner kepada saudara Ye. Aku tidak menyangka anak ini ternyata orang yang tidak tahu malu. Untungnya, siner bersama kakak Ye. Bajingan busuk ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dia benar-benar menggunakan wanitanya sendiri untuk ditukar dengan barang lain. Dia masih memiliki wajah yang akan datang hari ini. Apakah saya salah dengar? Pengantin Tuan Muda Ye diberikan kepada Tuan Muda Ye oleh bocah nakal ini. Hanya untuk keinginan egoisnya sendiri. Dia lebih buruk dari binatang buas. Para penguasa muda dan murid-murid jenius dari pasukan utama penuh dengan penghinaan. 2945 Oh, bagaimana bisa ada hal konyol seperti itu? Bahkan King Ran Immortal Venerable pun tidak senang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan melirik ke sudut. King Ran Immortal, Yun Er selalu menyukai siner, tetapi dia tidak membawanya pergi. Siner juga membenci Jian Chou, jadi dia menyetujui usulan Yun Er. Ye Hao Chang menjelaskan dengan hormat. Dia tidak menyebutkan bahwa siner telah meninggalkan Jian Chou. Hanya siner dan Yun Er yang akan bahagia. Nyonya Ye tersenyum gembira. Liu tersenyum gembira dan berkata, Kamu benar. Yun Er, penuhi permintaan orang ini secepatnya dan minta mereka segera pergi, kata Dewa King Ran dengan marah. Tuan, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikannya secepatnya. Mohon tunggu sebentar. Ye Hong Yun berkata dengan sopan dengan sikap seorang pria sejati. Siner, aku tahu kamu mungkin khawatir tentang dia, tapi jangan khawatir. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku tidak akan mempersulitnya. Nyonya Ye menatap Liu Siner dan tersenyum penuh kasih. Terima kasih, ibu. Liu Siner menganggup patuh, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Jian Chou, apakah kamu melihatnya? Inilah yang bisa diberikan Ye Hong Yun kepadaku. Semua kekuatan di alam peri selatan memberiku muka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kau berikan kepadaku seumur hidupmu. Keluarga Liu kami telah berteman dengan semua kekuatan di alam peri selatan karena ini. Liu Siner sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia menikmati hegemoni tertinggi, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Hegemoni tertinggi adalah apa yang diinginkan Liu Siner. Akan tetapi, Jian Chou tidak dapat berbuat apa-apa. Saya akhirnya mengerti mengapa mereka duduk di sudut dan tidak disambut. Demi keinginannya sendiri, dia bahkan menyerahkan wanitanya sendiri. Sungguh mengagumkan bahwa Tuan Muda Ye mengizinkannya datang. Sejujurnya, aku tidak bisa melakukannya. Jangan pernah berpikir untuk datang, apalagi duduk di sudut. Jika aku jadi dia, aku akan membunuhnya karena telah membuat wanita cantik seperti dia sedih. Segala macam ejekan datang silih berganti. Jian Chou dimarahi seakan-akan dia tidak berguna. Orang ini masih berani marah. Jika bukan karena pernikahan Tuan Muda Ye, aku pasti sudah membunuhmu. Seorang murid jenius berkata dengan nada meremehkan. Senang rasanya mengetahui bahwa dia adalah binatang buas. Hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Ye. Semua orang, jangan banyak bicara. Jangan mempengaruhi suasana hati Tuan Muda Ye, kata seorang bangsawan muda. Melihat wajah orang-orang bodoh ini, Jian Chou meledak dalam kemarahan, tetapi dia tidak berani meledak. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Siapapun dari Tuan Muda dan murid dari berbagai golongan dapat membunuh Jian Chou hanya dengan satu jari. Dia tidak dapat menyeret Wu Feng dan ketiga tetua ke dalam masalah ini. Jian Chou hanya bisa bertahan. Jian Chou, untuk berterima kasih padamu, kau harus mengatakan sesuatu. Kalau tidak, aku akan merasa tidak senang dan sangat sedih di hatiku. Ye Hong Yun tertawa senang. Ye Hong Yun melayang perlahan, menatap Jian Chou sambil tersenyum sopan. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui bahwa Ye Hong Yun sedang mempermalukan Jian Chou, tetapi Jian Chou secara alami mengerti. Ketika Jian Chou melihat wajah orang munafik ini, dia ingin mencabut urat daging Ye Hong Yun dan mengulitinya hidup-hidup, memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, lalu memberikannya kepada anjing. Jian Chou, lumayan. Dalam waktu sesingkat itu, kau benar-benar berhasil naik dari Dewa Abadi Kuno Bintang 3 menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Kecepatan kultifasimu sungguh mengejutkan. Ye Hong Yun tertawa senang, tetapi hatinya sangat terkejut. Baru sebulan sejak terakhir kali mereka berpisah, dan kultifasi Jian Chou telah melonjak dua bintang. Kecepatan kultifasi yang mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan Ye Hong Yun sendiri tidak miliki. Terlebih lagi, Ye Hong Yun mendapat bimbingan dari penguasa Abadi King Ran. Tidak mungkin untuk menaikkan kultifasimu sebanyak dua bintang dalam waktu satu bulan. Bahkan Tuan Muda ini tidak dapat melakukannya. Bagaimana Jian Chou melakukannya? Ye Hong Yun terkejut dalam hatinya. Jika Jian Chou terus berkultifasi dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu, melampaui Ye Hong Yun hanya masalah waktu saja. Nak, kau dengar itu. Lord Immortal Sovereign juga berkata bahwa jika Anda menginginkan harta karun, cepatlah dan katakan. Yang Lord Ye akan memuaskan Anda. Ambillah dan enyahlah. Jangan merusak suasana hati semua orang. Seorang Tuan Muda berkata dengan tidak sabar. Itu benar, ambillah dan enyahlah. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Istana Abadi Penerangan Surgawi. Tuan Muda lainnya berkata dengan nada meremehkan, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku belum pernah melihat lelaki yang tidak berguna seperti dia. Seorang murid perempuan jenius yang cantik berkata dengan jijik. Ye Hong Yun masih menatap Jian Chou dengan gembira. Dia tidak terburu-buru dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ye Hong Yun ingin mempermalukan Jian Chou secara perlahan. Ia ingin menghajar Jian Chou hingga tak tersisa sedikitpun. Ia ingin mendorong Jian Chou ke jurang tak berdasar sehingga ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Jian Chou, meskipun Tuan Muda ini tidak tahu bagaimana kau bisa berkembang begitu cepat, tetapi hari ini, Tuan Muda ini pasti akan menghancurkan reputasimu dan menghancurkanmu sepenuhnya. Namun, Tuan Muda ini pasti tidak akan membunuhmu. Tuan Muda ini ingin kau tetap hidup meskipun sudah diambang kematian. Aku ingin kau tahu bahwa hanya Tuan Muda ini yang layak untuk liusiner, dan kau hanyalah seekor semut. Ye Hong Yun mencibir dalam hatinya. Tuan Muda Ye, Anda telah mencapai tujuan Anda. Mengapa Anda harus bersikap begitu sombong? Kata Wu Feng. Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Di mata semua orang, Ye Hong Yun adalah pria yang saleh. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang penjahat munafik dan tidak tahu malu. Tuan Istana Mystic Soverein, apa maksudmu? Kapan Tuan Muda ini menjadi sombong? Tuan Muda ini hanya memperhatikan Jian Chou. Selama dia bertanya, Heavenly Illumination Immortal Abode akan memuaskannya. Ye Hong Yun tersenyum tipis. Ye Hong Yun, berhentilah berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu, tetapi apakah menurutmu aku, Jian Chou, tidak tahu. Jika kau ingin mempermalukanku, lakukanlah sesukamu. Aku akan menerimanya. Jian Chou berkata dengan dingin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Ye Hong Yun datang, Jian Chou tidak semarah sebelumnya. Yang ada hanyalah penghinaan dan penghinaan. Semakin Ye Hong Yun berdiri di depan Jian Chou, semakin Jian Chou tidak akan membiarkan dirinya jatuh. Karakternya memang keras kepala. Anak nakal yang bau, apa maksudmu? Tuan Muda Ye cukup baik hati untuk memuaskan keinginan egoismu. Sikap macam apa ini? Seorang Tuan Muda tiba-tiba berteriak dengan marah. Seorang murid perempuan cantik berkata dengan nada meremehkan, kau benar-benar tidak tahu malu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang penting? Anda bahkan tidak tahu apakah anda layak? Apa hubungannya denganmu? Jian Chou menatap mereka dengan dingin. Anda, Tuan Muda itu sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, karakter utama hari ini adalah Ye Hongyun. Dia tidak bisa mencuri perhatian. Kakak Ye, mengapa kamu membiarkan orang seperti ini masuk? Cepatlah dan usir mereka. Kakak Siner masih menunggu. Seorang murid perempuan tidak tahan lagi dan berkata dengan genit. Bagus, bagus, bagus. Ye Hongyun tersenyum senang. Melihat Jian Chou, Ye Hongyun tersenyum dan berkata, Jian Chou, aku tahu kamu malu mengatakannya di depan banyak orang. Bagaimana kalau begini? Setelah pernikahan selesai, kita akan membicarakannya secara pribadi. Ye Hongyun yakin bahwa Jian Chou tidak akan menerimanya, jadi dia sengaja mengatakan syarat-syarat itu. Terus terang, dia ingin Jian Chou kehilangan muka. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan malah dimarahi semua orang. Tuan Muda Ye, apakah Anda yakin saya bisa meminta apa saja? Jian Chou tiba-tiba bertanya. Wajahnya yang tadinya marah kini berubah menjadi senyum jahat. 2946 Ketika Jian Chou berkata demikian, bukan hanya Ye Hongyun saja yang terkejut, bahkan Wu Feng dan ketiga tetua pun tercengang. Jian Chou, Wu Feng membentak dengan suara pelan. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat ekspresi Jian Chou berubah. Apa yang Jian Chou coba lakukan? Jika dia menerima amal Ye Hongyun, apakah dia masih seorang pria? Duan Cheng, An mengerutkan kening. Dia sangat marah. Ye Hongyun ingin memberikan sesuatu kepada Jian Chou di depan semua orang. Dia jelas-jelas mempermalukannya. Bagaimana mungkin Jian Chou menerima amal Ye Hongyun? Begitu dia menerima amal Ye Hongyun, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Di mana harga dirinya? Martabatnya sebagai seorang pria akan hilang. Begitu pula wajah Mystic Royal Palace. Bagaimana dia bisa kembali? Brat, ku kira kau punya nyali. Lagi pula, bukankah kau melakukan ini demi keinginan egoismu sendiri? Apa yang kau inginkan? Salah satu tuan muda tidak sabar. Dia ingin mengusir Jian Chou. Pil obat, harta karun alam, peralatan abadi kuno, teknik kultivasi, teknik abadi. Kalian bisa memilihnya. Ambil saja dan enyahlah. Aku merasa jijik hanya dengan melihat kalian. Salah satu tuan muda mencibir. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Jangan buang-buang waktu kami. Seorang murid perempuan cantik berteriak dengan marah. Dia tidak bisa lagi menahannya. Jian Chou langsung mengabaikan wajah orang-orang ini. Melihat Ye Hongyun dengan tatapan mengejek, Jian Chou mencibir, Ye Hongyun, katakan sesuatu. Apapun yang aku inginkan, boleh. Setelah mengatakan itu, Jian Chou tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia berkata, Jangan khawatir, aku tidak menginginkan Liu Siner. Karena aku telah memberikannya kepadamu, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Katakan sesuatu. Banyak sekali orang yang menunggu. Kau ingin kembali ke kamar pengantin juga, kan? Apa yang dipikirkan bocah nakal ini? Dia benar-benar menerima amal saya. Ye Hongyun bingung, bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Mungkinkah Jian Chou telah dikalahkan sepenuhnya? Katakan saja apa yang kau inginkan. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ye Hongyun tersenyum senang. Jian Chou mengangkat bahu dan mencibir, aku akan memberikan Liu Siner kepadamu. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk meminta tiga peralatan abadi kuno kelas lima, kan? Tiga perlengkapan abadi kuno kelas lima sudah cukup. Aku tidak menginginkan yang lain. Kata-kata Jian Chou sangat jelas. Di matanya, Liu Siner hanya bernilai tiga senjata abadi kuno kelas lima. Jian Chou, aku, Liu Siner, sedang memandang rendah dirimu. Liu Siner membela diri. Wajah cantiknya sudah berubah dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata Jian Chou? Jian Chou berkata dengan acuh tak acuh, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tiga senjata abadi kuno kelas lima. Ketika Ye Hongyun mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, tidak masalah, selama kamu bahagia, aku lega. Istana abadi penerangan surgawi adalah kekuatan besar dari kaisar abadi kuno. Tiga artefak abadi kuno kelas lima tidak ada apa-apanya bagi mereka. Belum lagi rang lima, rang enam pun bisa disingkirkan. Bayangkan dia mau memberikan siner kepada Tuan Muda Ye demi artefak abadi kuno kelas lima. Bocah itu lebih buruk dari binatang buas. Aku benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia mengenal wanita cantik lainnya. Berikan satu kepadaku dan aku akan memberinya empat artefak abadi kuno kelas lima. Anak nakal ini tidak punya harapan. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Martabatku sebagai seorang lelaki telah direbutnya. Semua guru muda dan murid jenius menggelengkan kepala. Jian Chou, apa yang kau lakukan? Wu Feng langsung memarahi. Dia tidak menyangka Jian Chou akan menerima amal Ye Hongyun. Kepala istana, bukankah kita sudah cukup menderita penghinaan hari ini? Jadi kenapa kalau masih ada lagi? Bukankah kita sudah tahu hasilnya saat kita datang ke sini? Jian Chou mencibir. Ketika Wu Feng mendengar ini, dia tercengang. Benar, mereka sudah cukup menderita hari ini. Apa salahnya menderita lebih banyak lagi? Lagi pula, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi kenapa kalau itu amal? Ye Hongyun awalnya memandang rendah Jian Chou dan ingin mempermalukannya. Karena dia sudah cukup menderita penghinaan sejak awal, mengapa dia harus mengambil sesuatu untuk menebusnya? Karena Ye Hongyun ingin mempermalukannya, biarkan saja. Lagi pula, dia tidak bisa menghindarinya. He hei, bocah ini benar-benar hebat. Duan Cheng, An tertawa dalam hatinya dan memberi isyarat kepada Wu Feng dan yang lainnya untuk tidak ikut campur. Duan Cheng, An tentu saja tahu apa yang Jian Chou coba lakukan. Karena Ye Hongyun ingin membuatnya tampak buruk dan membuatnya marah, Jian Chou pasti akan melawan Ye Hongyun. Kalian semua, bawakan aku tiga pedang abadi kuno kelas lima. Ye Hongyun tersenyum lebar. Setelah beberapa saat, seorang murid membawa tiga pedang abadi kuno tingkat lima dan menyerahkannya kepada Jian Chou. Di hadapan semua orang, Jian Chou sungguh-sungguh menerima mereka, sama sekali tidak mempermasalahkan kemurahan hati Ye Hongyun. Jian Chou tidak hanya menerimanya, tetapi dia juga tersenyum dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas pedang abadi kuno kelas lima. Rasa terima kasih Jian Chou sangat menyakitkan hati dan tidak mengenakan bagi Ye Hongyun. Liu Sinir juga sangat tidak senang. Dia tidak bisa memahami Jian Chou. Bukankah seharusnya Jian Chou menolak belas kasihan Ye Hongyun dan menjadi marah karena terhina? Bukankah seharusnya dia marah karena tidak tahan menerima penghinaan? Mengapa Jian Chou begitu bahagia? Akhir dari perkembangan ini tidak benar. Jian Chou dengan gembira menuangkan secangkir anggur dan berkata sambil tersenyum, Mari, selamat kepada Tuan Muda Ye dan Liu Sinir atas pernikahan kalian. Izinkan saya bersulang untuk Tuan Muda Ye. Jarang sekali saya datang ke pasukan besar dan melihat begitu banyak ahli, bahkan ahli supremasi abadi kuno. Jian Chou tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ye Hongyun tidak dapat melihatnya dan tidak dapat menahan rasa kesalnya. Anak nakal bau, apakah anggur ini sesuatu yang bisa kamu minum? Katakan saja, seorang bangsawan muda berteriak dengan marah. Kamu sudah mengambil barang-barang itu. Pergilah, kalian semua tersesat. Tuan Muda lainnya berteriak marah dan menatap Jian Chou dengan tajam. Dia tidak sabar untuk memotong Jian Chou menjadi dua bagian. Jian Chou mengangkat bahu acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, Karena Anda tidak menyambut saya, maka kami akan pergi. Saya tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa saya di sini untuk menimbulkan masalah dan menghalangi pernikahan Anda. Kami telah menerima begitu banyak undangan dari Tuan Muda Ye, tetapi mereka tidak menyambut kami. Kami hanya bisa pergi. Tuan Muda Ye, kami pamit dulu. Terima kasih atas tiga pedang abadi kuno kelas lima, kata Jian Chou sambil tersenyum dan pergi bersama Wu Feng dan tiga tetua. Kepala istana, tiga tetua, kalian boleh pergi dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi, Jian Chou tertawa pelan dan menoleh ke arah Ye Hongyun. Bocah bau, apa maumu? Jika bukan karena pernikahan Tuan Muda Ye hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Seorang Tuan Muda berteriak dengan marah. Dia benar-benar marah pada Jian Chou. Ye Hongyun tersenyum senang dan berkata, Jian Chou, apakah ada hal lainnya? Jian Chou berjalan perlahan dan mencibir di telinga Ye Hongyun. Ye Hongyun, kamu pasti sangat bahagia dengan pernikahanmu hari ini, kan? Liu Siner hanyalah sisa-sisa permainanku. Tidakkah menurutmu dia kotor? Aku akan menggunakannya untuk menukar pedang abadi kuno kelas lima milikmu. Liu Siner meninggalkanku. Aku tidak peduli. Kau bisa mempertahankan wanita seperti ini dan bermain dengannya perlahan-lahan. Aku sudah muak dengannya. Apakah tamu, Ye Hongyun langsung marah? Mengapa? Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Apakah kau ingin aku mengatakannya lebih keras? Jian Chou mencibir dan mengejek. Kau, Ye Hongyun meledak marah namun tidak bisa membantah. 2947 Tuan Muda Ye, apakah bocah nakal ini yang bicara kasar? Aku akan membantumu membunuhnya. Melihat kemarahan Ye Hongyun yang tiba-tiba, seorang bangsawan muda segera berbicara. Bunuh aku. Jian Chou melirik Tuan Muda itu dengan jijik dan mencibir. Ye Hongyun tidak tega membunuhku. Dia tidak sabar menyiksaku perlahan-lahan. Bagaimana mungkin dia tega membunuhku? Wajah Ye Hongyun sangat muram dan bahkan ganas. Matanya memancarkan niat membunuh. Namun, Ye Hongyun sebenarnya tidak ingin membunuh Jian Chou. Dia hanya bisa menyiksa dan mempermalukan Jian Chou secara perlahan. Bocah, apa yang kau katakan pada Tuan Muda Ye? Tuan Muda lainnya bertanya dengan marah. Kemarahan Ye Hongyun yang tiba-tiba juga menarik perhatian Ye Hao Chang dan para petinggi pasukan utama yang hadir. Awalnya, mereka tidak berniat ikut campur dalam urusan generasi muda. Ada apa dengan Tuan Muda Ye? Mengapa dia begitu marah? Seorang ahli kaisar abadi kuno menatapnya dengan bingung. Apakah Jian Chou berbicara kasar? Kaisar abadi kuno lainnya mengerutkan kening dan berkata, Yun, R, ada apa? Ye Hao Chang mengerutkan kening dan bertanya. Ye Hongyun menahan amarah di hatinya dan berkata, Ayah, aku baik-baik saja. Ye Hongyun tidak menyangka Jian Chou akan mempermalukannya sebagai balasannya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Jian Chou. Apa maksudnya dengan, Sisa? Apa maksudnya dengan, Tidakkah kamu merasa kotor? Apa maksudnya dengan, Saya bosan bermain? Setiap kata-katanya bagaikan pisau tajam yang menusuk tanpa ampun ke dalam hati Ye Hongyun. Sebaliknya, penghinaan Ye Hongyun tidak sekuat kata-kata Jian Chou. Yun, R, jika tidak ada yang lain, suruh dia pergi. Jangan buang waktu, kata Master Abadi King Ran dingin dan melirik Jian Chou. Jian Chou hanyalah seekor semut kecil. Master Abadi King Ran sama sekali tidak menganggapnya serius. Baik, Tuan, jawab Ye Hongyun dengan hormat. Ye Hongyun menatap Jian Chou dengan kejam dan berkata dengan dingin, Jian Chou, dalam waktu dekat kamu akan perlahan merasakan betapa mengerikannya aku. Apakah begitu, Jian Chou tidak menanggapinya dengan serius dan mencibir. Ye Hongyun, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jika saat itu tiba, jangan menangis. Hanya denganmu, kata Ye Hongyun dengan nada meremehkan. Benar sekali. Berdasarkan fakta bahwa aku mampu menembus dua bintang kultivasi dalam waktu dua bulan, sementara kau, Tuan Muda Agung, tidak mampu melakukannya. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kembalilah dan bermainlah perlahan dengan wanita-wanitaku yang lain. Haha, Jian Chou mencibir. Pada akhirnya, dia tertawa dan pergi. Dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Wajah Ye Hongyun begitu gelap hingga air hampir menetes keluar. Dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Bahkan ketika Feng Wuchen menghinanya, Ye Hongyun tidak begitu marah. Dia merasa amarahnya akan meledak keluar dari tubuhnya. Jian Chou, kamu pasti akan menyesali apa yang kamu katakan kepadaku hari ini. Ye Hongyun berkata dengan kejam di dalam hatinya. Bajingan sombong itu, salah satu Tuan Muda menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia begitu marah hingga organ dalamnya bergejolak hebat. Seorang Dewa Abadi Kuno yang lemah berani bersikap sombong. Aku benar-benar ingin mencabik-cabiknya. Seorang murid jenius berkata dengan keras sambil mengepalkan tinjunya rat-rat. Sambil menahan amarah di hatinya, Ye Hongyun menatap kerumunan dan tersenyum senang. Baru saja Jian Chou mengatakan hal-hal buruk tentang Siner. Aku tidak bisa menahannya sejenak. Aku benar-benar minta maaf karena telah membuang-buang waktu. Liu Siner sedikit mengernyit. Dia tampaknya berpikir bahwa itu tidak sesederhana itu. Huff. Beraninya dia mengatakan hal-hal buruk tentang Siner. Jika bukan karena pernikahan hari ini, aku pasti tidak akan memaafkannya. Nyonya Ye tiba-tiba berkata dengan marah. Ibu, tidak apa-apa. Jangan sampai kebahagiaanmu hilang karena dia. Liu Siner tersenyum manis. Yah, Siner masih yang terbaik. Jauhi orang seperti ini di masa depan. Nyonya Ye tersenyum senang. King Ran yang abadi, kumohon. Ye Hao Chang dengan hormat memberi isyarat mengundang dan kemudian tersenyum kepada orang banyak. Ini hanya masalah kecil. Kalian tidak perlu mempermasalahkannya. Silakan minum sepuasnya. Ye Hongyun menoleh kembali dan berkata dengan hormat, Tuan, saya minta maaf telah membuat Anda menunggu. Duduklah. Dewa King Ran tersenyum tipis. Jangan pedulikan semut-semut kecil itu. Bunuh saja mereka yang seharusnya dibunuh. Saya mengerti. Ye Hongyun berkata dengan hormat. Melihat ke arah orang tua Liu Siner, Ye Hongyun tersenyum penuh hormat dan berkata, Ayah Mertua, Ibu Mertua, terima kasih telah menunangkan Siner kepadaku. Ayah Liu Siner tersenyum gembira dan berkata, Keluarga Liu sangat merestui kalau Tuan Mudaye menyukai Siner. Tuan Mudaye, Ayah, dia sekarang adalah menantu keluarga Liu. Salah sekali jika Anda memanggilnya Tuan Mudaye. Liu Siner melirik ayahnya dan tampak sedikit tidak puas. Apakah Ayah Mertuanya takut pada menantu laki-lakinya? Ya, suamiku, kamu harus mengubah caramu memanggilnya. Ibu Liu Siner tersenyum. Memahami maksud Liu Siner, Nyonya Ye segera tersenyum dan berkata, Mertua, panggil saja aku Yuner. Jangan panggil aku seperti itu. Ayah Mertua, Ibu Mertua, panggil saja aku Yuner atau menantu. Aku tidak berani memanggilmu Tuan Mudaye. Ye Hongyun segera tersenyum. Mendengar ini, Liu Siner merasa sedikit lebih baik. Karena dia menikah dengan Ye Hongyun, keluarga Liu harus diperlakukan secara adil. Mertua benar, mulai sekarang aku akan memanggilmu Yuner. Liu mengangguk. Nyonya Ye menatap Liu Siner yang patuh sambil tersenyum dan berpikir dalam hati. Hanya karena sebuah nama, Siner merasa seperti orang yang berbeda. Yuner tidak akan bisa mengendalikan Siner di masa depan. Gadis ini tidak sesederhana yang terlihat. Sepertinya aku harus mengingatkan Yuner. Nyonya Ye sangat cerdas. Dia telah menduduki jabatan tinggi selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak orang. Tidak peduli seberapa baik Liu Siner menyembunyikannya, kebenaran yang terungkap dalam sekejap tidak dapat disembunyikan dari Nyonya Ye. Hahaha, hahaha. Jian Chou terbang dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia. Ye Hongyun, kamu pasti sangat marah sekarang, kan? Kau pasti ingin membakar aku menjadi abu, kan? Haha. Mempermalukan Ye Hongyun memang membuat Jian Chou merasa sangat puas dan bahagia. Namun, ada air mata di sudut mata Jian Chou. Itu adalah air mata kesedihan dan juga air mata keputus asaan. Liu Siner, ekspresi mengejek muncul di wajah Jian Chou. Hatinya benar-benar mati. Dia mengubur Liu Siner di bagian terdalam hatinya dan menyegelnya. Jian Chou, melihat Jian Chou terbang, Wu Feng dan ketiga tetua menghela nafas lega. Kepala istana, tiga tetua, aku akan memberimu pedang abadi kuno kelas lima ini. Aku meminta yang terakhir pada Feng Wu Chen. Jian Chou menyeringai. Kemudian, dia mengeluarkan empat pedang abadi kuno kelas lima dan memberikannya kepada mereka. Jian Chou, kamu baik-baik saja. Wu Feng bertanya dengan cemas. Tingkah laku Jian Chou hari ini terlalu tidak normal. Dia tidak seperti biasanya. Ketua balai, saya baik-baik saja. Benarkah? Jian Chou tersenyum dan berkata, aku akan menerimanya dengan diam-diam. Lagi pula, aku sudah cukup dipermalukan. Karena dia ingin mempermalukanku, dia harus membayar harganya. Duan Cheng, An tersenyum gembira dan berkata, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Ketua Ola, tetua, sebelum aku pergi, aku bahkan mempermalukan Ye Hong Yun. Aku berkata bahwa Liu Xiner adalah sisa-sisa milikku, kata Jian Chou sambil tersenyum. Melihat Jian Chou baik-baik saja, Wu Feng merasa lega. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, ayo cepat pergi sebelum mereka mengirim orang untuk mengejar kita. 2948 Setelah perjamuan, semua pasukan utama kembali ke rumah masing-masing. Selamat tinggal, Guru. Ye Hong Yun membungkuk hormat. Selamat tinggal, Dewa King Ran. Ye Hao Chang dan para tetua dari Heaven Illumination Immortal Mansion juga membungkuk hormat. Setelah Dewa King Ran pergi, wajah Ye Hong Yun langsung menjadi muram dan dia berbalik untuk pergi. Perkataan Jian Chou telah membuatnya marah. Ada apa dengan Yun? Nyonya Ye bingung dan berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan Sin Er? Nyonya Ye sangat mengenal putranya. Dia tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa Ye Hong Yun begitu marah. Sin Er? Pergilah dan lihatlah, kata Nyonya Liu dengan cepat. Liu Sin Er juga ingin tahu apa yang sedang terjadi dan segera mengikutinya. Liu Sin Er ingin tahu apa yang dikatakan Jian Chou kepada Ye Hong Yun sebelum dia pergi. Apa yang dikatakan Jian Chou hingga membuat Yun begitu marah? Ye Hao Chang mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera tersenyum sopan. Mertua, kalian pasti lelah. Biarkan aku mengantar kalian beristirahat. Terima kasih, Mertua. Ayah Liu tidak sopan. Liu Sin Er mengikutinya ke kamar pengantin. Kakak Ye, ada apa denganmu? Apakah Jian Chou menghinamu? Liu Sin Er bertanya dengan lembut. Wajah Ye Hong Yun sangat jelek. Ketika dia melihat Liu Sin Er masuk, dia menjadi tenang dan berkata, kata-kata Jian Chou benar-benar membuatku marah. Dia berkata bahwa kamu adalah sisa-sisa miliknya dan kemudian dia memberikanmu kepadaku. Ye Hong Yun menggertakkan giginya dan menatap Liu Sin Er. Kata-kata Jian Chou membuat Ye Hong Yun curiga. Liu Sin Er tentu saja mendengarnya dan wajah cantiknya langsung menjadi sangat dingin. Kebencian terhadap Jian Chou telah tumbuh di dalam hatinya. Aku tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Kamu menghinanya? Jadi dia berkata seperti itu untuk mempermalukanmu. Dia menjadi lebih pintar. Liu Sin Er berkata dengan dingin. Saudara Ye, apakah kamu juga percaya? Tanya Liu Sin Er. Ye Hong Yun tidak berbicara. Dia ingin mendengar jawaban Liu Sin Er. Keheningan Ye Hong Yun mengecewakan Liu Sin Er. Dia berkata, Saudara Ye, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Namun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kata-kata Jian Chou itu salah. Kamu merasa malu pada hari pertama dia kembali bersamamu. Bukankah kamu sudah memastikannya? Sin Er, aku minta maaf. Ye Hong Yun segera meminta maaf. Hal itu tidak mungkin palsu. Kakak Ye, keperawanan Sin Er sudah diberikan kepadamu. Jian Chou hanya memegang tanganku. Dia mengatakan semua ini untuk mempermalukanmu. Dia cemburu karena kau mendapatkanku, jadi dia ingin menghancurkan kita. Jika kau tidak percaya padaku, Sin Er tidak tahu harus berkata apa, kata Liu Sin Er lagi. Istriku, maafkan aku. Kita akan menikah hari ini. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ye Hong Yun meminta maaf lagi. Kemudian, dia menarik Liu Sin Er ke dalam pelukannya. Lalu, Halo semuanya, saya Bridal Room. Selamat datang di siaran langsung film laga yang luar biasa. Hari berikutnya. Kakak Ye sangat kuat. Sin Er tidak bisa bangun, kata Liu Sin, Er lemah. Istriku, beristirahatlah dengan baik. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Jian Chou berani mempermalukanku, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan menghancurkan semua yang dimilikinya dan membiarkannya hidup di ambang kematian. Kata Ye Hong Yun dengan galak. Kakak Ye, kau harus berhati-hati. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang kau kirim terakhir kali, Liu Sin Er mengingatkannya. Istriku, jangan khawatir. Beristirahatlah dengan baik dan tunggu aku kembali. Kita lanjutkan saja. Ye Hong Yun menyeringai. Wajah Liu Sin Er memerah karena kepuasan yang tak terkira. Ye Hong Yun meninggalkan ruangan dan segera memerintahkan orang untuk pergi ke dunia jiwa abadi. Balas dendam Ye Hong Yun pastinya cukup cepat. Suara mendesing. Di puncak gunung abadi yang megah, Ye Hong Yun muncul dalam sekejap. Awan melayang di bawah kakinya. Kakak Ye, di puncak, sudah ada tiga pria yang menunggu. Kakak Ye, aku tahu kau tidak akan membiarkan anak itu pergi. Tapi kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Dia hanyalah seorang dewa abadi kuno yang kecil. Salah satu dari mereka tertawa. Ye Hong Yun berkata dengan dingin, dia tidak memenuhi syarat bagiku untuk melakukannya sendiri. Kakak Ye, apa yang akan kamu lakukan terhadap anak itu? Tanya salah satu dari mereka. Mereka yang menyinggung perasaanku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, Jian Chou berbeda. Aku ingin dia hidup. Aku ingin dia hidup seperti mayat hidup. Aku ingin dia tidak pernah melupakan hukuman yang kuberikan padanya. Aku ingin dia hidup dalam jurang ketakutan selamanya, kata Ye Hong Yun dengan galak. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan kekejaman. Kakak Ye, aku sudah mengirim orang ke dunia jiwa abadi. Kita bisa bergerak kapan saja. Menghancurkan istana penguasa mistik akan menjadi hal yang mudah. Salah satu dari mereka mencipir. Jangan sentuh istana penguasa mistik dulu. Istana penguasa mistik adalah segalanya bagi Jian Chou. Pertunjukan terbaik harus dipentaskan terakhir, kata Ye Hong Yun dingin. Ku dengar dari siner bahwa selain istana penguasa mistik, Jian Chou juga memiliki ibu angkat di dunia jiwa abadi. Ye Hong Yun mencipir. Kakak Ye, aku sudah memberi perintah untuk menangkap ibu angkat Jian Chou. Salah satu dari mereka mencipir. Jian Chou, pembalasan dendamku telah dimulai. Kau harus bertahan. Jangan menyerah terlalu cepat. Bibir Ye Hong Yun melengkung membentuk senyum sinis. Kakak Ye, dunia jiwa abadi berada di bawah Komandan Xing An. Haruskah kita mengingatkannya? Tanya salah satu dari mereka. Kita harus mengakui kesalahan Komandan Xing An. Dia adalah orang kepercayaan pelindung Tian Hen. Ye Hong Yun menganggup dan berkata, Ayo kita cari Komandan Xing An dulu. Istana berdaulat mistik. Wu Feng, tiga tetua, dan Jian Chou telah berhasil tiba di istana penguasa mistik di dunia jiwa abadi. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Semua murid mengelilingi Jian Chou dan bertanya. Mereka sangat khawatir dengan situasi Jian Chou. Aku baik-baik saja. Jian Chou tersenyum senang. Ye Hong Yun pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kakak senior, hal-hal tidak menyenangkan apa yang dia katakan. Seorang murid bertanya. Ye Hong Yun kejam dan tak kenal ampun. Dia pasti mengundang ketua Ola, tetua, dan kakak senior untuk mempermalukanmu, kata murid lainnya. Melihat adik-adiknya yang marah, Jian Chou tersenyum dan berkata, Wajar jika Ye Hong Yun mempermalukanku. Namun, dia dipermalukan olehku setelah aku menipunya dengan tiga pedang abadi kuno kelas 5. Apa, menipunya dan memberikan tiga pedang abadi kuno kelas 5? Dia bahkan mempermalukan Ye Hong Yun. Semua murid menjadi pucat karena ketakutan. Hal ini diluar dugaan semua orang. Semua murid buru-buru bertanya. Jian Chou kemudian menceritakan apa yang terjadi, memuaskan rasa ingin tahu mereka. Kali ini, aku telah melibatkan kalian semua. Ye Hong Yun mungkin tidak akan membiarkan Istana Penguasa Mistik begitu saja. Karena itu, kakak senior harus pergi, kata Jian Chou tanpa daya. Meskipun dienggan, dia harus pergi. Saat dia mempermalukan Ye Hong Yun, Jian Chou sudah memikirkan hal ini. Balas dendam Ye Hong Yun pasti akan sangat mengerikan. Jian Chou tidak bisa melibatkan Istana Penguasa Mistik, jadi dia hanya bisa pergi. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, semua murid Mistik Soverein Palace akan meninggalkan Mistik Soverein Palace untuk sementara. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan untuk kembali. Pada saat ini, sebuah suara yang mengesankan bergema di seluruh Mistik Soverein Palace. Dalam sekejap, semua murid Istana Penguasa Mistik tercengang. Jian Chou tersenyum getir. Hatinya dipenuhi rasa tidak berdaya. Di hadapan kekuatan besar, Mistik Soverein Palace terlalu lemah. 2.949 Tuan Istana Benar, kita harus pergi atau Ye Hong Yun pasti akan menggunakan ini untuk berurusan dengan kakak tertua kita, membuatnya dipenuhi dengan kebencian. Kakak tertua mempermalukan Ye Hong Yun. Aku khawatir Ye Hong Yun tidak akan mau berurusan dengannya. Dia bahkan mungkin akan bertindak melawan kita. Apakah semua murid akan pergi sementara? Para pengikut Mistik Royal Hall dapat menebak dan merasakan bahwa keputusan Wu Feng benar. Wu Feng, ketiga tetua, dan beberapa orang lainnya berjalan keluar dari Aula Besar dengan ekspresi berat di wajah mereka. Wu Feng berbicara dengan nada berat, cepat tinggalkan Aula Kerajaan Mistik. Tanpa perintah dari penguasa istana ini, tidak seorang pun diizinkan untuk kembali. Selain itu, jangan beritahu orang lain bahwa kamu adalah murid Aula Kerajaan Mistik. Jika tidak, kamu mungkin akan dibunuh. Ya, Tuan Istana, para murid membungkuk hormat. Adik-adik, kakak tertua saya ini telah menyebabkan kalian semua berada dalam masalah. Jian Chou tersenyum pahit, menyalakan dirinya sendiri dalam hatinya. Pada saat ini, Jian Chou bahkan menyesal telah mempermalukan Ye Hong Yun. Bagaimanapun, dia telah menyakiti para murid Mistik Royal Hall. Kakak senior, tidak apa-apa. Kau juga harus segera pergi. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Seorang murid senior berkata dengan tergesa-gesa. Kakak senior, kita bisa berkultivasi dimanapun kita berada. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kami khawatir tentang keselamatanmu. Murid senior lainnya tertawa. Dia sebenarnya khawatir tentang Jian Chou. Ayo, ayo, semakin cepat, semakin baik. Wu Feng melambaikan tangannya, hatinya merasa sangat tidak berdaya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, para murid kembali mengemasi barang-barang mereka. Meskipun mereka sangat enggan, mereka tidak punya pilihan dalam periode khusus ini. Tuan Istana, tiga tetua, dan paman-paman seperguruan, murid ini akan pergi dulu. Jaga diri. Jian Chou mengepalkan tangannya dan membungkuk hormat sebelum terbang menjauh. Hati Jian Chou terasa sangat berat karena semua ini disebabkan olehnya. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Jian Chou tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikan dirinya. Hanya saja dia butuh waktu. Sambil menatap kepergian Jian Chou, Duan Cheng, An berbicara dengan nada berat, Jian Chou, masa depan Mystic Royal Hall bergantung padamu. Jian Chou seharusnya baik-baik saja, kan? Wajah Wu Feng dipenuhi kekhawatiran. Dia memperlakukan Jian Chou seperti putranya sendiri. Jangan khawatir, dengan adanya Feng Wu Chen, tidak akan terjadi apa-apa pada Jian Chou. Duan Chengan tersenyum tipis. Bahkan jika Jian Chou terbunuh, Duan Chengan dapat menghidupkan kembali Jian Chou kapan saja dengan reinkarnasi penentang surga yang mengerikan. Karena Jian Chou telah memutuskan untuk mengikuti Feng Wu Chen, Feng Wu Chen tentu saja tidak akan tinggal diam. Alam Jiwa Abadi, Kota Api Ekstrim Ibu angkat Jian Chou tinggal di Ekstrim Fire City. Aku belum kembali selama lebih dari dua bulan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ibu. Jian Chou berpikir dalam hatinya, sekarang dia telah memprovokasi Ye Hongyun, dia tidak tahu kapan dia akan bisa kembali menemui ibunya lagi. Kembali ke kota yang sudah dikenalnya, Jian Chou merasa sangat nyaman dan tenang. Sebelum Jian Chou memasuki Mystic Imperial Hall, dia selalu tinggal bersama ibu angkatnya di Ekstrim Fire City. Bukankah ini Jian Chou? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu kembali. Akhir-akhir ini, namamu telah mengguncang seluruh dunia Jiwa Abadi. Di kota, seorang kenalan tertawa gembira. Ya, aku sudah lama tidak kembali. Aku kembali untuk mengunjungi ibuku. Jian Chou tersenyum. Hai, Jian Chou, kemarilah dan minumlah. Di balkon sebuah restoran, seorang pria berteriak keras dengan senyum bahagia di wajahnya. Jian Chou mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Terima kasih. Aku akan kembali mengunjungi ibuku. Ibumu baik-baik saja. Dia mengomel setiap hari, mengatakan bahwa kamu sudah lama tidak kembali. Bibikin akan sangat senang melihatmu kembali. Pria itu tersenyum senang dan tidak memaksa Jian Chou. Jian Chou tersenyum dan mempercepat langkahnya. Memasuki kota, di jalan-jalan yang sudah dikenal, banyak orang menyapa Jian Chou. Dapat dilihat bahwa Jian Chou memiliki koneksi yang baik di kota api ekstrim. Ning Tian Cheng dan yang lainnya juga berasal dari kota api ekstrim. Pada saat yang sama. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda ibu angkat Jian Chou? Di sebuah pavilion kecil, tiga orang muncul dalam sekejap. Salah satu dari mereka bertanya kepada wanita itu dengan sopan. Siapa kamu? Tanya wanita itu penasaran. Kami adalah teman-teman Jian Chou. Kondisi Jian Chou tidak baik. Luka-lukanya sangat serius. Kami berharap dapat bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Jika Anda berkenan, silakan ikut dengan kami. Saya khawatir Jian Chou harus pergi dalam dua jam. Pria yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Apa yang terjadi dengan Jian Chou? Apa yang terjadi? Mendengar bahwa Jian Chou dalam masalah, ekspresi wanita itu berubah drastis saat dia bertanya dengan panik. Kami adalah murid-murid Aula Kekaisaran Mistik. Jian Chou menyinggung Tuan Mudaye dan terluka parah oleh Tuan Mudaye. Pil obat sudah tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Salah satu pria itu menjelaskan. Waktunya sudah mepet. Silakan ikut kami. Kami akan ceritakan detailnya di perjalanan, kata pria di depan. Oke, bawa aku ke sana segera. Cepat bawa aku ke sana. Kata wanita tua itu dengan cemas. Mendengar Jian Chou akan meninggal, wanita tua itu langsung panik. Dia sangat cemas dan hanya ingin melihat Jian Chou sesegera mungkin. Kewaspadaannya pada awalnya telah lenyap begitu saja. Wanita tua itu pernah ke Aula Kekaisaran Mistik sebelumnya dan telah melihat para pengikut Aula Kekaisaran Mistik. Namun, dia belum pernah melihat tiga orang di depannya sebelumnya. Sayangnya wanita tua yang panik itu langsung mengabaikan hal ini. Tolong pelan-pelan saja, Jian Chou seharusnya bisa bertahan selama satu jam lagi. Pria di depan tersenyum. Mereka bertiga kemudian membawa wanita tua itu dan terbang menjauh. Bibikin. Kalian mau ke mana? Seorang pria kebetulan lewat dan bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat mereka bertiga membawa wanita tua itu pergi. Untuk menemui Jian Chou, jawab Bibikin dan menghilang dalam sekejap mata. Apakah sesuatu terjadi pada Jian Chou? Anak itu belum kembali selama beberapa bulan. Apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Belum lama ini, dia menjadi terkenal di dunia jiwa abadi. Aula Kekaisaran Mistik juga telah menelan istana pedang Kekaisaran Agung dan istana abadi angin ilahi. Apa yang mungkin terjadi? Pria itu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Li Yun Tian. Tepat saat pria itu kebingungan, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Jian Chou. Li Yun Tian menoleh. Begitu melihat Jian Chou, matanya melebar. Lalu, tanpa sadar dia mendongak ke langit. Ada apa? Tanya Jian Chou ragu. Tidak terjadi apa-apa padamu. Li Yun Tian bertanya dengan heran. Dia kemudian bereaksi cepat dan berkata, Oh tidak. Ibumu telah ditangkap. Apa? Apakah mereka dibawa pergi? Kapan ini terjadi? Ekspresi Jian Chou berubah drastis. Baru saja, Bibikin bilang dia akan menemuimu. Namun, dia dibawa pergi oleh tiga orang. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Melihat ekspresi Bibikin yang panik, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Li Yun Tian buru-buru berkata, Ye Hong Yun. Wajah Jian Chou langsung menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Selain Ye Hong Yun, Jian Chou tidak bisa memikirkan orang lain. Sayangnya, mereka masih terlambat selangkah. Jian Chou tidak menyangka Ye Hong Yun akan bertindak secepat itu. Terlebih lagi, dia benar-benar cukup hina untuk menangkap ibu angkatnya. Liu Sinner, ekspresi Jian Chou mengerikan. Dia menggertakan giginya dan gusinya berdarah. Selain Mystic Imperial Hall, hanya Liu Sinner yang tahu tentang ibu angkat Jian Chou. Jika kau berani menyentuh ibuku, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Jian Chou, tidak akan ada hubungannya denganmu. Kau bukan lagi Liu Sinner di masa lalu. Kau adalah musuhku. Jian Chou meraung dalam hatinya. 2.950 Jian Chou, tenanglah dulu. Mereka pasti menculik Bibikin untuk mengancamu. Nyawa Bibikin tidak dalam bahaya untuk saat ini. Melihat kemarahan Jian Chou, Li Yun Tian segera menasihati. Jian Chou, aku kurang lebih tahu tentang situasimu. Ye Hong Yun adalah tuan muda dari Istana Abadi Penerangan Surgawi di wilayah Abadi Selatan. Dia monster besar. Kau tidak boleh gegabuh. Li Yun Tian terus menasihati. Ye Hong Yun tidak membunuhku karena dia ingin menjerumuskanku ke jurang dan membuatku menderita. Dia mungkin akan membunuh ibuku. Semakin aku menderita, semakin bahagia dia. Jian Chou menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Li Yun Tian mengerutkan kening dan berkata, kamu menyinggung Ye Hong Yun karena Liu Siner. Mungkinkah Liu Siner begitu tidak berperasaan? Bibikin sangat baik padanya, tapi dia tidak menghentikan Ye Hong Yun. Dia bukan lagi Liu Siner yang dulu. Ucap Jian Chou sambil memejamkan matanya rapat-rapat dan dengan kuat menahan amarah di dalam hatinya. Semakin berbahaya situasinya, semakin dia tidak bisa gegabuh. Dia harus tenang. Jian Chou, kita bersaudara. Jika kamu butuh bantuan, silakan saja, kata Li Yun Tian. Terima kasih banyak, tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Karena aku, aku sudah melibatkan seluruh istana Kaisar Mistik. Aku tidak ingin melibatkan siapapun. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Kekuatan Ye Hong Yun terlalu mengerikan. Istana abadi penerangan surgawi terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Dengan itu, Jian Chou berbalik dan pergi. Motif Ye Hong Yun menculik bibikin sudah jelas. Dia ingin Jian Chou tenggelam dalam amarah dan rasa sakit, lalu perlahan menyiksanya. Suara mendesing. Namun, tidak lama setelah Jian Chou pergi, dua sosok muncul dan langsung menjebak Li Yun Tian. Siapa kamu? Lepaskan aku. Li Yun Tian berteriak dengan marah dan berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, Li Yun Tian hanya berada di alam raja abadi kuno dan tidak bisa melawan sama sekali. Kedua sosok misterius itu langsung membawa Li Yun Tian dan menghilang. Jian Chou, senang bertemu denganmu. Sesuatu telah terjadi. Paman Zhang dibawa pergi oleh orang misterius. Seseorang berlari dengan panik. Paman Zhang. Jian Chou mengerutkan kening. Jian Chou, Su Yan Jun dibawa pergi oleh orang misterius. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Manager restoran berlari dengan panik. Feng Wuchen mendonga dan melirik ke balkon restoran. Tria yang mengajaknya minum sudah menghilang. Jian Chou, satu demi satu, mereka berlari untuk memberitahu Jian Chou. Semenjak Jian Chou memasuki kota api ekstrim, siapapun yang menyapa Jian Chou semuanya telah ditangkap oleh orang misterius itu. Ye Hong Yun. Wajah Jian Chou tampak sangat garang. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bergegas kembali ke jalan yang sama saat dia datang. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya, dia menemukan bahwa Li Yun Tian telah menghilang, meninggalkan Liontin Giok di tanah. Sesuatu benar-benar terjadi pada Li Yun Tian. Jian Chou menggertakan giginya karena marah, amarahnya meledak-ledak. Ye Hong Yun, apakah kamu berencana untuk menangkap semua orang yang berhubungan denganku? Kalau kau punya kemampuan, datanglah padaku. Jian Chou mengamuk dan meraung ke langit. Ye Hong Yun, minggir dari sini, keluarlah. Jian Chou berteriak dengan marah. Siuze kota api ekstrim bergetar dan panik. Masalah Jian Chou, mereka kurang lebih sudah mendengarnya sedikit. Jika mereka benar-benar memancing Ye Hong Yun keluar, bukankah mereka akan menderita malapetaka? Namun, tidak seorang pun menanggapi. Ye Hong Yun, Anda bajingan, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jian Chou sangat marah hingga organ dalamnya bergejolak hebat. Ia berharap dapat segera memotong Ye Hong Yun menjadi delapan bagian, mencabut uratnya, dan mengulitinya hidup-hidup. Jian Chou juga tidak berani tinggal di kota api ekstrim terlalu lama, kalau-kalau dia melibatkan lebih banyak orang. Ye Hong Yun tidak muncul, jadi Jian Chou terbang menjauh. Desir. Tidak lama setelah Jian Chou pergi, beberapa orang muncul di langit di atas kota api ekstrim. Jelas, mereka diam-diam mengawasi Jian Chou. Melapor kepada Tuan Muda Ye, Jian Chou telah meninggalkan kota api ekstrim. Kami telah menangkap banyak orang yang terkait dengan Jian Chou. Haruskah kami membunuh mereka? Seseorang mengirimkan suaranya dan melapor dengan hormat. Apakah Jian Chou sangat marah? Tawa dingin Ye Hong Yun terdengar. Sangat marah. Dia meraung dengan marah dan bahkan meminta Tuan Muda Ye untuk keluar dari sini. Pria itu menyampaikan suaranya dengan hormat. Sangat bagus. Jangan bunuh dia dulu. Kirim orang untuk mengikutinya dan lihat kemana dia pergi. Tangkap semua orang yang berhubungan dengannya. Suara dingin Ye Hong Yun terdengar. Semakin marah Jian Chou, semakin senang Ye Hong Yun. Dimengerti, kata pria itu dengan hormat. Beberapa orang segera mengejarnya. Jian Chou tidak menyadari apapun. Pada saat ini, Ye Hong Yun dan tiga orang lainnya telah tiba di Sekte Abadi Bintang Kutub milik Komandan Sing An. Istana Sekte Abadi Bintang Kutub melayang di Lautan Awan. Istana itu megah dan mengesankan, membuat orang-orang merasa terintimidasi. Gelombang aura yang menakutkan menyebar. Sekte Bintang Kutub Abadi adalah eksistensi tertinggi di dunia jiwa abadi. Statusnya bahkan lebih kuat dari Kuil Sinra. Akan tetapi, karena merupakan kekuatan besar yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, ia tidak dihitung sebagai salah satu kekuatan di dunia jiwa abadi. Kekuatan terkuat di dunia jiwa abadi masih Kuil Sinra. Kakyai, bagaimana kabarnya? Ada kabar. Seseorang bertanya sambil tersenyum. Wajah Ye Hongyun menunjukkan seringai puas. Mereka sudah bergerak. Bagus sekali. Semakin marah Jian Chou, semakin senang aku. Jian Chou, beraninya kau memprovokasiku. Kau akan perlahan mengerti betapa mengerikannya aku, Ye Hongyun. Orang lain tersenyum. Lagi pula, aku tidak punya kesabaran sebanyak kakak Ye. Kalau aku, Jian Chou pasti sudah mati sepuluh ribu kali. Ye Hongyun mencibir. Membunuh mungkin bukan hukuman terbesar bagi musuh. Aku lebih suka bermain perlahan sampai musuh benar-benar tenggelam ke dalam jurang tak berdasar dan jatuh ke dalam ketakutan yang tak berujung. Sejak saat itu, mereka tidak akan pernah bisa pulih. Hukuman seperti ini adalah yang paling menakutkan. Kakak Ye masih yang paling kuat. Ketiganya tersenyum. Melihat sekte abadi bintang kutub, Ye Hongyun tersenyum tipis. Seorang kaisar abadi kuno bintang lima, seperti yang diharapkan dari Komandan Sing An. Kau benar-benar kuat. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menangkis pukulanmu. Salam, Tuan Mudaye. Di depan sekte abadi bintang kutub, seorang murid mengenali Ye Hongyun dan yang lainnya. Dia membungkuk dengan hormat. Ye Hongyun mengangguk sedikit dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah Komandan Sing An ada di sini? Murid itu berkata dengan hormat, Panglima Sing An ada di Aula Utama. Tuan Mudaye, silakan. Tamu yang langka. Kehadiran Tuan Mudaye benar-benar membawa cahaya bagi sekte abadi bintang kutub. Sebuah suara acuh-ta'acuh dan bermartabat terdengar. Seberkas ki abadi berubah menjadi sosok. Sosok itu adalah Komandan Sing An. Salam, Komandan Sing An. Ye Hongyun dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan sopan. Komandan Sing An melirik Ye Hongyun dan tersenyum tipis. Tuan muda istana abadi refleksi surgawi, apa yang membawamu ke sekte abadi bintang kutub? Ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Panglima Sing An, kata Ye Hongyun sambil tersenyum tipis. Begitu ya, Tuan Mudaye, silakan masuk, kata Komandan Sing An dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia tahu bahwa identitas Ye Hongyun mengerikan dan dia memiliki seorang guru abadi yang terhormat di belakangnya, Komandan Sing An tetap tidak takut. Yang aneh bagi Komandan Sing An adalah dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Ye Hongyun. Paling-paling, mereka hanya keberadaan satu sama lain. Apa yang bisa Ye Hongyun bicarakan dengannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.